Pemirsa Presiden Joko Widodo melantik Irjen Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. Irjen Heru menggantikan Komjen Budiwaseso yang masa jabatannya berakhir sebagai Kepala BNN dan anggota aktif Polri pada akhir Februari lalu. Presiden Joko Widodo melantik Irjen Heru Winarko sebagai Kepala BNN di Istana Negara Jakarta pada Kamis pekan lalu. Sebelumnya Irjen Heru menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemperantasan Korupsi atau KPK. Presiden berharap Irjen Heru mampu menerapkan standar tata kelola organisasi dan integritas yang baik seperti yang ia terapkan sebelumnya di KPK. Usai dilantik, Irjen Heru menyatakan akan tetap melanjutkan bahkan meningkatkan apa yang telah dilakukan oleh Komjen Budiwaseso. Menurutnya sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam perang terhadap narkoba. Ya, gini kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang mungkin Pak Irjen Heru sudah terapkan di KPK. Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN. Baik standar money governance, standar tata kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas. Karena di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omsetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk. Yang mengikut mengenai bagaimana kinerja yang lain-lainnya, ya kita akan disesuaikan di BNN ini. Pak, kalau waktu terakhir kan banyak pengguna depan, kalau tika lintas negara, apa yang akan dibapalkan seperti soal ini? Kalau lintas negara tentu kita bukan hanya dalam negeri saja, kita akan bekerjasama juga dengan pihak luar negeri. Saya ingin mencoba, utama di regional, bahwa narkoba ini musuh kita bersama. Jadi bukan mereka-mereka kita tidak. Kita bersama-sama, saya mengharapkan juga negara-negara tetangga kita, yang di regional kita di sini, bisa bersama-sama dengan kita. Kalau saya kebetulan dari pertama kali ini, selama 33 tahun, saya banyak di bidang reserse. Dan di situ juga ada narkoba. Pak Heru, kan Bapak sebelumnya di KPK dan kemudian beralih ke BNN, akan ada peralian untuk penanganan sendiri Bapak beradaptasi sejangan seperti apa? Antara korupsi dengan penanganan narkoba? Saya kira nggak jauh beda ya. Mengenai penanganan-penanganan ini, ya pertama-tama tahapan-tahapannya sudah jelas, ada pengaduan masyarakat, lalu ada penyelidikan, penyelidikan, dan yang lain-lain. Saya kira itu standar yang dalam penegakan hukum tentunya. Tapi juga di mana di BNN dengan di KPK tentu tidak jauh berbeda, di sana juga ada pencegahan. Nah, di KPK juga ada pencegahan. Ini juga yang kita akan mencoba yang baik, yang bagus, yang ada di masing-masing bisa kita sharing. Bagaimana eksekusi untuk bandar narkoba yang sudah kunjung di eksekusi? Ya tentu kita akan melanjutkan apa yang telah diperjakan dari pendahulis saya. Apa standar integritas sendiri di BNN? Apa kita lakukan seperti di KPK? Aturan baru seperti itu mungkin? Ya akan kita lihat itu. Akan kita lihat untuk etika dan lain-lain. Sekarang tiga, Pak Teng, langsung kapan, Pak? Antara Bapak dan Pak Buas? Tadi Pak Budiwasyasyo menyampaikan hari Senin. Hari Senin kita akan tukar memori serat rima. Pak Iru, Pak Iru. Nanti bisa tanyakan ke BNN. Pak Iru, ini kan akhir-akhirin banyak penangkapan narkoba dengan juga besar. Ekspektasi masyarakat pun sekarang sudah mulai tinggi dengan pemberatasan narkoba ini. Kira-kira langkah apa, langkah cepat apa yang akan dilakukan Pak Iru, BNN ini? Ya tadi saya bilang, tadi saya akan melanjutkan dan tentu akan meningkatkan. Ya bukan hanya masalah importnya dan mungkin juga bandarnya yang lain-lain kita akan lakukan tindakan-tindakan. Pak, tantangan pemberantasan narkoba saat ini kalau sudah pandangan Bapak sepertinya, Bapak kalau melihat kondisi yang ada, apa yang masih GDPR, tantangan esprit apa, hambatannya? Ya tentu hambatan dan tantangan itu, saya lihat itu sudah ada di undang-undang tentang narkoba sendiri. Di organisasi yang ada, pencegahan ada di situ, rehabilitasi ada di situ, pemberantasan ada di situ. Itu kita akan optimalkan semuanya. Coba berjalan sinergis semuanya antara kedeputian yang ada. Pak Iru, tadi Bapak sempat berbincang dengan Pak Budi WSSO, apakah ada pesan hus dari dia, Pak? Ya tentu ada, kebetulan saya dengan Pak Budi WSSO ini kenal sudah bukan baru saja. Dari tahun 1981 saya sudah kenal sama beliau, beliau senior saya, dan kita sama-sama sebagai anggota senat di Taruna. Banyak yang saya dapat bimbingan dan binaan dari Pak Budi WSSO sampai sekarang. Ya tentu, jadi bukan perlu kita ketahui bersama bahwa pelabuhan-pelabuhan ini bukan hanya pelabuhan yang resmi, tapi juga ada beberapa pelabuhan tikus ini yang menjadi perhatian kita juga. Nah ini maksudnya saya bilang tadi, tidak bisa BNN bekerja sendiri, tentu harus bersama-sama, bekerja sama dengan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Darat, dan yang lain-lain. Apakah nama dari Presiden apa, Pak? Ya tentu, ya dengan KPK, karena ada beberapa bidang-bidang yang ada di KPK, saya lihat bisa disineriskan dengan di BNN. Biasa sama semakin mudah ya, Pak? Ya, saya kira itu. Terima kasih. Pak Heru, Pak Heru, Pak Heru, izin nomor kontro.